Halo murid-murid, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Hari ini kita akan memulai program pengolah kata yang ada di buku cetak halaman 98. Murid-murid, boleh sambil dibuka buku cetaknya ya. Program pengolah kata yang akan kita gunakan adalah Microsoft Word. Nah jadi, untuk memulai program pengolah kata, kita harus mengetahui langkah-langkahnya. Di sini, Miss akan memberitahukan bagaimana cara membuka Microsoft Word dengan menggunakan Windows 7 dan Windows 10. Dimulai dari Windows 7. Nah ini adalah tampilan desktop dari Windows 7 ya. Nah untuk membuka program Microsoft Word, kita harus memilih tombol start yang ada di bagian kiri bawah ya. Jadi yang di sini oke, Miss akan zoom ya. Nah jadi yang pertama, kita akan pilih dulu menu start ya. Setelah kita klik menu start yang tadi ada di bagian kiri bawah, maka nanti akan terdapat banyak sekali menu. Kita pilih yang paling bawah ya, klik all program. Setelah kita pilih all program, nanti akan muncul kembali banyak sekali menu. Maka murid-murid cari yang namanya Microsoft Office. Di Microsoft Office ini, murid-murid klik satu kali, kemudian kita cari yang namanya Microsoft Office Word. Tinggal di klik saja, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Selanjutnya, Miss akan mengajari murid-murid bagaimana cara membuka program Microsoft Word dengan menggunakan Windows 10. Ini adalah tampilan desktop dari Windows 10 ya. Cara membuka Microsoft Word di Windows 10 ini cukup gampang ya, murid-murid. Yang pertama, kita pilih menu start ya, yang ada di bagian kiri bawah. Ya, klik satu kali. Kemudian di sini, di pencariannya, kita tinggal ketikkan saja menggunakan keyboard, kita tinggal ketikkan saja Microsoft Word. Nah, maka nanti dia akan muncul pencarian, dan kita tinggal klik saja Microsoft Word-nya. Klik satu kali, kemudian tunggu. Nah, maka program Microsoft Word-nya ini sudah terbuka. Selanjutnya, kita akan mengenal elemen-elemen program pengolah kata dan fungsinya. Murid-murid boleh sambil dibuka buku cetaknya halaman 99 ya. Nah, jadi di sini sudah terdapat jendela kerja Microsoft Word beserta dengan fungsinya. Ini yang terdapat di buku halaman 99. Sambil mendengarkan Miss menjelaskan, murid-murid sambil dibuka buku cetaknya ya, Miss akan langsung menjelaskan menggunakan program Microsoft Word. Disimak dengan baik ya, murid-murid. Yang pertama adalah Quick Access Toolboard. Quick Access Toolboard ini terdapat di sebelah kiri atas ya, yang ini. Di sini berisi perintah-perintah. Kemudian terdapat Button Size. Button Size terdapat di kanan atas ya. Jadi fungsi dari Button Size ini adalah untuk mengatur ukuran jendela. Jadi kita bisa mengatur. Contoh nih, Miss klik satu kali ya. Maka ukuran jendelanya ini akan menjadi kecil ya. Kalau kita mau ukuran jendelanya ini penuh, maka kita klik satu kali lagi seperti ini. Kemudian ada yang namanya tab menu. Tab menu yang terdapat di atas ini ya. Jadi seperti Home, Insert, Base Layout, Reference, Mailing, Review, View. Ini semua namanya adalah tab menu. Di dalam tab menu ini berisi task menu. Jadi tak semenunya yang terdapat di dalam tab menu ya. Kemudian ada kursor. Tanda di layar monitor yang berkedip-kedip menunjukkan letak karakter yang akan diketik. Artinya jika kita ketik menggunakan keyboard, maka akan dimulai dari kursor ini. Miss kasih contoh ya. Misalnya nih, Miss akan ketik. Hai. Kemudian ada Vertical Scroll. Vertical Scroll ini terdapat di sebelah kanan. Gunanya adalah untuk menggeser layar ke atas dan ke bawah. Jadi kita menggesernya itu menggunakan mouse. Dengan cara klik tahan kalau kita mau geser ke bawah, maka mouse-nya kita geser ke bawah. Contohnya seperti ini ya. Klik tahan, geser ke bawah. Maka dia akan berpindah ke bawah. Klik tahan, geser ke atas. Maka dia akan berpindah ke atas kembali. Dan yang terakhir adalah pointer mouse. Pointer mouse adalah yang ini ya, yang sedang misgerak-gerakkan. Tanda di layar monitor yang dapat dipindah-pindahkan dengan menggunakan mouse. Itulah yang namanya adalah pointer mouse. Sekarang Miss ingin membuat dokumen baru. Miss akan mengajari kalian bagaimana cara untuk membuat dokumen yang baru. Jadi di sini kan lembar kerja kita sudah terisi ya. Sekarang Miss ingin buat yang baru, yang masih kosong. Caranya adalah kita pilih menu file yang terdapat di sebelah kiri atas. Klik satu kali. Kemudian di sini akan terdapat beberapa pilihan. Kita pilih new. Kita pilih new. Klik satu kali. Pastikan kita sudah aktif di blank dokumen seperti ini. Kemudian klik create. Seperti ini. Klik satu kali. Nah, maka kita sudah akan masuk ke lembar kerja yang masih kosong ini. Ini adalah lembar kerja yang baru atau dokumen baru. Sekarang Miss akan mengajari cara bagaimana menutup program pengolah kata. Terdapat dua cara. Yang pertama adalah kita klik menu file yang terdapat di sebelah kiri atas. Klik satu kali. Kemudian kita pilih yang paling bawah ini ya. Yang ada seperti tanda silang exit. Kita klik satu kali. Maka program dari Microsoft Word ini sudah akan tertutup. Dan yang kedua adalah cara yang paling gampang ya. Kalian tinggal lihat saja di sebelah kanan atas. Terdapat seperti tanda silang kan. Tinggal klik satu kali saja di tanda silang ini. Maka dia sudah akan tertutup. Gampang ya murid-murid. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di video yang akan datang ya. Tetap semangat. Bye-bye.